Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu 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 membuatmu. Tidak usah lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanan Xinyan. Cerita masih dikancut dengan Xinyan yang pada saat ini benar-benar dalam kondisi yang sangat kritis. Syarat Xinyan pada saat ini menegang karena Xinyan pada saat ini bisa merasakan sosok-sosok berdarah ini semakin mendekat. Monster-monster ini benar-benar telah mendekat dan berada di hadapan Xinyan. Mereka membuka cakarnya yang tajam dan merobek ke arah tepat di depan Xinyan. Kelopak mata Xinyan pada akhirnya terkulai dan Xinyan berniat untuk membukanya. Tetapi pada saat ini adalah kondisi yang sangat kritis dan apakah Xinyan harus menyerah? Xinyan bisa merasakan bahwa salah satu dari monster ini memiliki kekuatan di tahap bintang sembilan dodi. Tepat ketika Xinyan hendak menyerah, Xinyan pada saat ini segera mendengar suara pecahan air. Terdengar suara menusuk pada saat yang bersamaan dan terisulak pada saat ini segera ditancapkan ke tubuh monster darah bintang sembilan. Monster ini pun seketika meraung kesakitan dan melesat ke dasar laut. Monster darah lainnya pada saat ini segera menatap ke arah dasar laut dengan serempak dengan keterkejutan. Pada saat yang bersamaan, beberapa sosok pada saat ini juga segera muncul di bawah air laut. Jika Xinyan pada saat ini membuka matanya, Xinyan pasti akan mengenali salah satu di antara mereka. Itu adalah putri duyung bernama Kianning yang Xinyan temui sebelumnya. Pada saat-saat kritis terobosan Xiaoyan ini, Kianning benar-benar baru saja sampai dan ia tidak menyangka akan bertemu dengan monster darah. Di sampingnya ada beberapa sosok dengan ekor ikan panjang dan tubuh bagian atas yang sangat berotot. Mereka memegang trisulat di tangan mereka dan menatap monster darah ini dengan ganas. Sepertinya pasti ada banyak kebencian di antara dua kelompok ini. Sangat jelas bahwa putri duyung berkelamin jantan ini adalah penjaga dari Kianning. Kekuatan mereka juga sangat kuat dan aura mereka masing-masing memiliki kekuatan di tahap bintang delapan. Sementara itu di sisi lain mengikuti amukan monster darah bintang sembilan semua monster darah menuju ke arah ras putri duyung. Penjaga laki-laki segera berenang ke arah Kianning dan melindungi Kianning di belakang. Kianning menatap ke arah monster darah yang bergegas dan pada saat ini botol batu giyok segera muncul di tangannya. Botol batu giyok ini diberikan kepadanya oleh Shaoyan dan itu berisi teratai apis urgawi. Kianning pada akhirnya bergomam bahwa ini adalah yang terakhir yang tersisa. Mereka harus membunuh monster-monster ini dengan benda tersebut. Pada akhirnya Kianning tanpa basa-basi segera melemparkan botol batu giyok ini dengan keras. Sesaat sebelum botol batu giyok ini meledak Kianning segera memerintahkan semua orang untuk mundur. Mereka pun seketika berenang menjauh dengan kecepatan yang sangat cepat bersamaan dengan teratai apis urgawi yang meledak bersamaan. Seluruh air laut pada saat ini tampak mendidih dan terdengar suara teredam. Gerakan dari ledakan ini tampak agak lambat di dalam air tetapi sangat jelas bahwa ini meledak dengan kuat. Monster darah yang berada di samping teratai api pada saat ini benar-benar terkejut. Saat berikutnya teratai api benar-benar menyapu mereka dengan kekuatan yang sangat merusak. Lokasi di mana teratai api meledak membentuk ruang kehampaan sesaat. Energi yang dipenuhi dengan kekerasan pada saat ini benar-benar segera melonjak. Kelompok putri duyung pada saat ini segera membentuk perisai untuk melindungi Kianning. Mereka benar-benar merasa kagum dengan ledakan teratai api surgawi yang benar-benar sangat kuat. Sementara itu Xiaoyan juga pada saat ini tidak berada terlalu jauh dengan ledakan api surgawi. Tetapi teratai api surgawi ini adalah milik Xiaoyan oleh karena itu tidak mungkin untuk menyakiti Xiaoyan. Pada saat ini hanya rambut dan pakaian Xiaoyan yang terlihat bergelombang terkena ombak. Monster berdarah pada saat ini benar-benar dihancurkan tetapi pada saat ini masih ada belasan monster yang tersisa. Melihat hal ini Kianning pada saat ini benar-benar merasa tergejut. Meskipun ledakan dari teratai api ini besar tetapi jumlah dari monster darah benar-benar terlalu banyak. Terlebih lagi monster darah bintang sembilan pada saat ini benar-benar meraung dengan marah. Monster darah bintang sembilan ini seketika menoleh ke arah Kianning dan segera melesat. Akhirnya pertempuran di antara penjaga dari Kianning melawan monster darah bintang sembilan tak bisa dihindari. Monster berdarah bintang delapan yang tersisa juga pada saat ini benar-benar bergegas untuk menyerang ke arah kelompok Putri Duyung. Waktu dari pertempuran ini benar-benar sangat singkat dengan para penjaga yang memerintahkan Kianning untuk mundur terlebih dahulu. Mereka tidak akan bisa bertahan lama karena pada saat ini mereka harus berhadapan dengan monster darah bintang sembilan Dodi. Menanggapi hal itu Kianning pada saat ini mengerutkan keningnya. Ia berpikir bahwa jika mereka pada saat ini mundur pasti Tuan Xiaoyan akan terluka parah. Akhirnya Kianning pun bergumam bisakah mereka mencoba untuk menunda monster ini. Para prajurit pun segera menganggukkan kelapanya mendengar apa yang dikatakan oleh Kianning. Mereka pada saat ini berusaha mati-matian untuk bertempur. Tetapi bagaimanapun juga sosok yang mereka hadapi pada saat ini adalah bintang sembilan Dodi. Pada akhirnya hanya dalam beberapa pertukaran beberapa dari mereka ada yang mati dan terluka parah. Sementara itu monster berdarah bintang sembilan ini segera menatap ke arah Kianning. Ia segera bergegas dan pada saat ini mata Kianning benar-benar dipenuhi dengan kecemasan. Kianning berusaha untuk melarikan diri tetapi pada saat ini kecepatan dari monster darah bintang sembilan tidak bisa diremehkan. Kianning pada akhirnya benar-benar berdebar-debar dan merasakan aura yang semakin mendekat. Namun tak lama dari pelarian ini ia tiba-tiba menyadari sesosok pada saat ini melintas di hadapannya. Kianning pada saat ini bisa merasakan lengan yang menabraknya dan memutar tubuhnya. Ia pada akhirnya segera mengangkat kelapanya dan ternyata sosok ini adalah Xiaoyan yang telah melakukan terobosan. Xiaoyan pada saat ini tersenyum ke arah Kianning dan bergumam bahwa ini benar-benar sangat berbahaya. Akhirnya Xiaoyan benar-benar bisa menerobos dan jika tidak maka Xiaoyan benar-benar akan mati. Xiaoyan pada saat ini segera mengucapkan terima kasih kepada Kianning karena ia telah membantu Xiaoyan menunda mereka. Mulai pada saat ini Kianning bisa menyerahkan binatang buas ini kepada Xiaoyan. Setelah mengucapkan hal tersebut Xiaoyan segera menoleh ke arah cakar tajam yang dilesatkan oleh monster darah. Xiaoyan pada saat ini tidak bergerak sama sekali dan hanya mengulurkan tangannya ke depan. Xiaoyan berniat untuk menerima serangan cakar tajam dari monster darah bintang sembilan dodi. Melihat hal ini Kianning pun segera berkata bahwa serangan dari monster darah bintang sembilan ini tidak bisa diremehkan. Kianning pada saat ini benar-benar khawatir dengan apa yang ditampilkan oleh Xiaoyan. Tetapi setelah itu Kianning mendengar suara dentang besi beradu dan keterkejutannya pada saat ini semakin melonjak. Setelah benturan ia bisa melihat Xiaoyan pada saat ini bahkan tidak bergerak sama sekali. Xiaoyan benar-benar menggenggam cakar yang dilesatkan oleh monster berdarah bintang sembilan dodi. Cakar tajam bintang sembilan tidak merobek Xiaoyan sama sekali. Hal ini benar-benar tidak seperti apa yang dibayangkan Kianning di dalam kecemasannya. Sementara itu monster darah bintang sembilan pada saat ini buru-buru ingin menarik kembali cakarnya yang tajam. Tetapi pada saat ini Xiaoyan benar-benar menggenggam lengan dari monster darah bintang sembilan dodi. Tak lama setelah itu api surgawi segera membumbung tinggi ke langit dan sebelas api surgawi kembali bergegas menuju ke arah Xiaoyan. Api surgawi ini melewati tubuh monster darah bintang sembilan dan api ini juga menelan monster darah bintang sembilan. Hanya dalam sekejap mata pada saat ini monster darah bintang sembilan dodi benar-benar dilenyapkan menjadi abu. Bersamaan dengan hal tersebut sebelas api surgawi dan Yiwa juga pada saat ini segera kembali masuk ke dalam tubuh Xiaoyan. Di antara abu yang pada saat ini bertebaran di dalam lautan Xiaoyan mengulurkan tangannya untuk meraih sesuatu. Xiaoyan melihat kristal merah seukuran ibu jari yang muncul di tangannya. Xiaoyan menatap ke arahnya dan segera bertanya apakah ini? Qi Yanning yang berada di belakang Xiaoyan juga pada saat ini tampak sangat tertarik ketika melihat kristal tersebut. Qi Yanning segera menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa ini adalah kristal darah yang mengandung energi yang kaya dan sangat membantu untuk kultivasi. Jika tuan pada saat ini bisa mendapatkan kristal darah dalam jumlah yang besar mungkin tuan akan bisa menjadi douxian. Mendengar hal itu tentu saja Xiaoyan pada saat ini sangat tertarik. Krisis energi dan peningkatan kekuatan benar-benar telah dialami oleh Xiaoyan. Oleh karena itu bagaimana mungkin Xiaoyan tidak terkejut karena kristal darah ini benar-benar memiliki energi yang kuat seperti yang dikatakan Qi Yanning. Melihat Xiaoyan yang pada saat ini terlihat sangat tertarik, Qi Yanning kembali mulai menjelaskan mengenai kristal tersebut. Qi Yanning berkata bahwa benda ini benar-benar tidaklah umum. Hampir tidak ada monster darah bintang 8 tetapi hanya ada monster darah bintang 9 yang memiliki hal tersebut. Mendengar hal tersebut Xiaoyan juga pada saat ini sedikit kecewa. Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas sebelum akhirnya membalingkan kelapanya dan menatap ke arah putri duyung berkelamin laki-laki. Xiaoyan pada saat ini menyadari luka-luka yang dialami oleh para putri duyung ini. Xiaoyan pun segera mengeluarkan beberapa pil penyembuhan dan mereka semua segera menangkupkan tinju mereka dengan hormat kepada Xiaoyan. Sementara itu Qi Yanning pada saat ini segera mengayunkan ekornya dan bergegas menuju ke arah penjaga yang terluka. Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah Qi Yanning dan para penjaga dan kembali menangkupkan tinjunya dan kembali mengucapkan terima kasih. Menanggapi hal tersebut Qi Yanning segera berkata bahwa Tuhan tidak perlu terlalu sopan. Hal ini telah dipercayakan oleh pendeta tertinggi dan Qi Yanning pasti akan melakukan yang terbaik. Terlebih lagi iklan Qi Yanning juga masih membutuhkan bantuan dari Tuhan. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan segera berkata agar Tuhan Putri pada saat ini jangan terlalu sopan. Panggil saja ia Xiaoyan dan jangan memanggilnya dengan sebutan Tuhan. Qi Yanning pun tersenyum dan mengangguk sebelum akhirnya lanjut berkata bahwa Xiaoyan juga bisa memanggilnya dengan sebutan Qi Yanning. Setelah mengucapkan hal tersebut pada saat ini mata Qi Yanning benar-benar memerah. Ia lanjut berkata bahwa klan Putri Duyung mereka akan binasa. Pada saat ini ia benar-benar berharap bahwa Xiaoyan akan membantunya. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini mengangguk dan berkata bahwa itu bukanlah sebuah permasalahan. Tetapi pada saat ini Xiaoyan perlu memahami situasi spesifik di lautan emas ini. Menanggapi hal tersebut pada saat ini Qi Yanning pun segera memiliki secerca harapan dan mulai berbicara kepada Xiaoyan. Qi Yanning berkata bahwa lautan emas ini benar-benar sangat besar. Tetapi pada saat ini tidak banyak kekuatan yang berada di dalamnya. Pada awalnya lautan emas bahkan tidak sebesar sepersepuluhnya daripada sekarang. Saat itu hanya ada Ras Putri Duyung, Ras Naga, dan beberapa suku air di laut. Setelah bencana kuno banyak telur darah muncul dan monster darah yang tak terhitung jumlahnya juga muncul. Sebagian besar makhluk berkekuatan rendah dibunuh oleh monster darah. Sekarang Ras Putri Duyung mereka juga sepertinya mengalami permasalahan yang sama seperti itu. Monster darah ini memiliki kuantitas yang besar dan benar-benar seperti gelombang. Mereka terus-menerus menghantam keluarga Putri Duyung hingga akhirnya keluarga Putri Duyung tidak bisa menahannya lagi. Mata Qi Yanning pada saat ini benar-benar lembab ketika ia berbicara mengenai hal ini. Tak lama setelah itu sebuah gulungan muncul di tangan Qi Yanning dan ia berkata bahwa ini adalah cetak biru dari dasar laut. Qi Yanning pun membukanya perlahan dan Xiaoyan pada saat ini membungkuk untuk melihat dengan hati-hati. Qi Yanning pada saat ini lanjut menjelaskan bahwa di selatan adalah klan Putri Duyung mereka. Sementara itu di utara adalah klan naga dan tempat-tempat yang ditandai oleh lingkaran merah di tengahnya disebut reruntuhan. Para pendahulu klan telah sampai di sana dan ada banyak sisa-sisa bangunan berdiri di sana. Selain itu di tempat itu juga ada monster darah. Ada banyak monster darah dengan kekuatan yang kuat di sarang tersebut. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera tertarik dengan keluarga naga. Secara alami Xiaoyan pada saat ini bersemangat untuk menemukan Xi Yan dan Zhukun. Oleh karena itu Xiaoyan segera bertanya apakah memang benar ada keluarga naga. Xiaoyan menyadari bahwa klan naga selalu sangat eksklusif. Xiaoyan juga pada saat ini ingin menemukan buah Nirvana Sembilan Putaran untuk membantu Gui Yin. Memikirkan hal ini tatapan Xiaoyan pada akhirnya beralih ke area besar yang di lingkari merah yang disebut Kianning sebagai reruntuhan. Xiaoyan menyadari jumlah monster darah ini benar-benar sangat banyak dan hal itu tidak perlu ditakuti oleh Xiaoyan. Yang dikhawatirkan oleh Xiaoyan adalah apakah ada dosian di antara monster darah ini. Pada akhirnya Xiaoyan juga bertanya apakah kekuatan tertinggi dari monster darah terkuat. Kianning pun segera berkata bahwa sebagian monster darah yang datang untuk menyerang klan mereka adalah monster darah bintang 8. Tidak banyak di antara mereka yang menyerang berada di peringkat bintang 9. Sementara monster darah yang lebih kuat dari bintang 9, ia belum pernah melihat mereka sama sekali. Tetapi ia pernah mendengar bahwa para tetua klan telah melihat mereka. Mereka juga monster berwarna darah tetapi tubuh mereka tidak sama dengan monster darah lainnya. Mereka terlihat lebih seperti manusia dan jika tidak ditutupi dengan warna merah mereka terlihat hampir sama dengan manusia. Para tetua mengatakan bahwa mereka tidak bisa merasakan kekuatannya dan mungkin itu adalah monster darah yang lebih kuat daripada bintang 9 Dodi. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini setidaknya telah mengetahui kartu mereka. Tetapi Xiaoyan juga masih bingung sepanjang waktu mengenai monster jiwa dari raja pemakan jiwa yang persis sama dengan monster darah di lautan emas. Keduanya sangat mirip dan Xiaoyan juga ingin tahu apakah ada hubungan di antara mereka. Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya apakah Kianing tahu asal-usul dari monster darah ini. Kianing pun menggelengkan kelapanya perlahan dan mulai berkata kepada Xiaoyan bahwa ia hanya tahu mereka hanya muncul setelah malapetaka langit dan bumi. Selain itu juga setelah malapetaka langit dan bumi, lautan meluas 10 kali dan membanjiri sebagian besar daratan. Adapun mengenai asal-usul monster darah ini Kianing benar-benar tidak mengetahuinya. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya bisa mengerutkan keningnya. Xiaoyan pada saat ini memiliki spekulasi bahwa monster darah ini sepertinya ditinggalkan oleh alam dewa darah. Tetapi Xiaoyan pada saat ini tidak tahu tujuan apa yang mereka miliki. Bersamaan dengan Xiaoyan yang masih berpikir pada saat ini suara gemuruh yang teredam mencapai dasar laut. Xiaoyan segera mendongak dan tercengang dan senyum segera muncul di wajahnya. Xiaoyan bergumam tampaknya longi pada saat ini telah selesai menyerap guntur. Pada saat ini tim Xiaoyan benar-benar telah menembus bintang 8 Dodi. Sekarang Xiaoyan memiliki 6 orang bintang 8 dan selain itu Xiaoyan juga telah menembus hingga ke tahap akhir bintang 9. Bahkan jika mereka menghadapi seorang dojuan dengan menggunakan keterampilan bertarung tim mereka akan memiliki kekuatan untuk bersaing. Setelah memikirkan hal ini Xiaoyan pada akhirnya segera berbalik dan kembali berbicara kepada Qian Ning. Xiaoyan berkata bahwa pada saat ini Xiaoyan akan bisa pergi ke laut. Xiaoyan akan membuat beberapa penyesuaian terlebih dahulu dan mungkin Xiaoyan akan menyusahkan Qian Ning untuk memimpin jalan. Pada akhirnya sosok Xiaoyan segera melesat kebahtera sementara Qian Ning dan yang lainnya pada saat ini menunggu di permukaan. Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah tubuh longi yang perlahan-lahan turun dari langit. Longi segera tersenyum malu-malu dan canggung dan menggaruk kelapanya karena malu. Semua orang juga pada saat ini terlihat sangat bahagia karena longi pada saat ini benar-benar telah menerobos. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini melihat kesekeliling kerumunan dan mulai berbicara dengan gembira. Xiaoyan berkata sekarang Nan Erming, Xiao Zhan, Feng Feng, Zi Ying, King Mu'er, dan Longi telah menembus ke bintang ke delapan. Oleh karena itu pada saat ini sekarang mereka memiliki kualifikasi untuk pergi ke laut. Jika tidak ada kecelakaan mereka akan bisa membuat keberuntungan di bawah laut. Dengan begitu maka kekuatan dari semua orang juga akan melangkah lebih jauh. Setelah berbicara Xiaoyan pada saat ini melihat ke sekitar di mana Zeni dan Jing Wu Chen juga telah menerobos. Xiaoyan pada akhirnya bergumam mereka berdua telah benar-benar menerobos ke tahap menengah bintang 6. Hal ini benar-benar tidak buruk dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat gembira. Waktu pelatihan mereka kali ini tidaklah lama dan hanya membutuhkan waktu 50 tahun. Dengan bantuan dari Xiaoyan kekuatan semua orang pada saat ini benar-benar telah meningkat pesat. Tujuan Xiaoyan kali ini juga tercapai dan pada dasarnya hal itu sama dengan apa yang direncanakan dalam pikiran Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan tinggal melakukan rencana berikutnya dan Xiaoyan pada saat ini segera mengajak semua orang. Semua orang pun mengangguk mendengar kata-kata dari Xiaoyan sementara Xiaoyan meminta Hong Err untuk menyelam ke laut. Pada akhirnya kapal pun tenggelam dengan perisai bulat yang pada saat ini dibentuk oleh Hong Err. Dengan begitu air laut tidak akan mengalir masuk ke dalam kapal. Hati semua orang pada saat ini merasa lega dan kapal benar-benar menembus permukaan laut. Sinar matahari pada saat ini juga langsung terhalang oleh air laut dan pemandangan berangsur-angsur menjadi redup. Di sisi lain Xiaoyan dan yang lainnya juga menatap ke arah kapal dengan ekspresi terkejut di mata mereka. Namun tak lama kegembiraan pada saat ini segera terpancar. Xiaoyan akhirnya bergumam tampaknya apa yang dikatakan oleh pendeta tertinggi memang benar. Mungkin orang ini benar-benar seorang penyelamat bagi ras mereka. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah Kianing dan meminta tolong untuk memimpin jalan. Kianing pun segera mengangguk dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun ia berbalik dan mulai berenang menuju lautan terdalam. Semakin kelompok Xiaoyan memasuki kedalaman semakin gelap lingkungan yang berada di sekitar. Meskipun ada api surgawi yang dilesatkan oleh Xiaoyan tetapi cahaya ini benar-benar tidak bisa menyebar terlalu jauh. Di tengah-tengah perjalanan ini Xiaoyan bisa menemui beberapa makhluk dengan ukuran yang sangat besar. Makhluk-makhluk ini adalah paus biru dan mereka tidak akan mengancang keselamatan kelompok Xiaoyan. Selain itu di tengah-tengah perjalanan ini sosok Xiaoyan juga selalu memperhatikan gerak-gerik dari Kianing. Mata Xiaoyan menatap lurus dan ia segera bergumam bahwa Kianing adalah wanita muda yang cantik. Mendengar hal tersebut semua orang seketika mengikuti tatapan Xiaoyan dan langsung tersenyum. Feng Feng pada saat ini melambaikan tangannya dan meledek ke arah Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera menoleh ke arah Xiaoyan dan bertanya mengenai nona muda ini. Xiaoyan pun seketika menoleh dan dapat melihat gelagat aneh di wajah Xiaoyan. Xiaoyan tidak bisa menahan senyum ketika ia melihat ekspresi Xiaoyan yang tidak pernah Xiaoyan lihat sebelumnya. Xiaoyan pada akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bercanda. Xiaoyan segera bertanya apakah yang sedang terjadi. Apakah Xiaoyan pada saat ini jatuh cinta kepadanya? Jika Xiaoyan menyukainya bukankah Xiaoyan bisa langsung berbicara kepadanya? Menanggapi hal tersebut Feng Feng pun segera tertawa dan lanjut berbicara kepada Xiaoyan. Feng Feng berkata bukankah di antara mereka Xiaoyan adalah sosok yang memiliki kulit yang paling tebal? Dengan begitu bukankah Xiaoyan akan bisa langsung berbicara dengannya? Mendengar ledekan dari kedua orang ini Xiaoyan pada akhirnya memantapkan diri untuk berbicara langsung kepada Kian Ning. Tetapi ketika ia hendak meneriakan nama Kian Ning pada saat ini temboloknya rapat. Seolah-olah tembolok Xiaoyan pada saat ini diganjau oleh standar KLX dan Xiaoyan benar-benar tidak bisa berbicara. Xiaoyan pun benar-benar terkejut dan memikirkan apa yang pada saat ini terjadi kepadanya. Akhirnya Xiaoyan memutuskan untuk berbicara kepada Kian Ning ketika mereka memiliki waktu luang. Singkat cerita perjalanan dari kelompok Xiaoyan pun berakhir dengan mereka yang sampai di tempat Ras Putri Duyung. Xiaoyan pada saat ini terkejut melihat bola cahaya dengan ukuran yang sangat besar. Yang membuat Xiaoyan makin terkejut pada saat ini adalah di dalam bola cahaya ini tidak berisi air. Bola cahaya ini berisi udara dan sosok-sosok yang berada di dalamnya pada saat ini berjalan dengan kaki. Pada akhirnya kelompok Xiaoyan pun memasuki bola cahaya dengan Kian Ning yang pada saat ini memimpin. Kapal Xiaoyan pun segera diparkir dan kelompok Xiaoyan pada saat ini diperintahkan untuk segera turun dari kapal. Kelompok Xiaoyan pada saat ini seketika terkejut melihat penampilan Kian Ning yang pada saat ini sudah tidak memiliki ekor. Kaki Kian Ning ini benar-benar sangat bagus dengan jenjang yang panjang dan sangat mulus. Tampaknya jika semut berjalan di situ maka semut itu pun akan segera terpeleset. Melihat penampilan dari Kian Ning ini Xiaoyan tidak bisa menahan untuk menelan air liur. Sementara itu Kian Ning pada saat ini mengajak Xiaoyan dan kelompoknya untuk mengikutinya. Xiaoyan pun mengangguk dan segera melambaikan tangannya dan mereka pada saat ini segera mengikuti Kian Ning. Pada akhirnya Xiaoyan pun sampai di sebuah aula dengan kolam yang berada di tengah. Kian Ning pada saat ini segera berkata kepada sosok yang merupakan ayahnya ketika ia memberitahu bahwa penyelamat yang dikabarkan oleh pendeta tertinggi sudah sampai. Bersamaan dengan perkataan tersebut air di kolam berwarna coklat tua segera mengeluarkan bau obat yang kuat. Sesosok dengan wajah tua perlahan segera muncul di hadapan semua orang. Wajah ini sangat tua dan lebih tua dari lelaki tua manapun yang pernah dilihat oleh Xiaoyan. Wajahnya kisut dan tidak berdarah dan terlihat sedikit menakutkan. Suara serak pun perlahan dari wajah tua tersebut ketika ia berkata agar dermawan pada saat ini menyelamatkan keluarganya. Xiaoyan pada akhirnya sedikit terkejut ketika Xiaoyan mendengar kata-kata tersebut. Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah wajah tua yang perlahan membuka matanya dan matanya benar-benar terlihat mendung. Nafasnya pada saat ini terengah-engah dan ia pasti menderita luka serius dan juga sudah sangat lemah. Tampaknya ia benar-benar hanya bisa mengandalkan air kolam untuk mempertahankan hidupnya. Xiaoyan akhirnya mengepalkan tinjunya dan bertanya apakah semua ini karena monster darah? Menanggapi hal tersebut wajah tua itu pun seketika berbicara perlahan dengan ekspresi yang menyakitkan. Ia berkata bahwa monster darah itu akan menyerang mereka berkali-kali. Jumlah mereka ketika menyerang tidak berkurang dan justru malah bertambah. Jika ini terus berlanjut, klan mereka benar-benar tidak akan bisa lagi menahan semuanya. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini juga menyadari apa yang dirasakan oleh sosok tersebut. Pada akhirnya Xiaoyan setuju tetapi juga Xiaoyan ingin mendapatkan beberapa informasi yang ingin Xiaoyan tanyakan. Pada akhirnya Xiaoyan segera berkata bahwa Xiaoyan perlu belajar lebih banyak tentang monster darah ini. Oleh karena itu Xiaoyan juga akan bertanya kepada senior tentang beberapa hal. Menanggapi hal tersebut, wajah tua itu pun seketika mengangguk. Akhirnya Xiaoyan pun segera bertanya apakah senior tahu mengenai buah nirvana sembilan revolusi. Menanggapi hal tersebut, ada beberapa ketidakberdayaan di wajah tua itu. Xiaoyan pun mengerutkan kening sementara sosok tua ini segera mulai menjelaskan. Ia berkata bahwa dulu ia memiliki dua di keluarganya. Tetapi sekarang sudah habis dan benar-benar tidak ada lagi. Xiaoyan pada saat ini pantang menyerah dan terus bertanya apakah senior tahu di mana menemukannya. Ekspresi ketidakberdayaan bercampur malu pada saat ini muncul di wajah tua tersebut ketika ia berkata buah nirvana sembilan putaran ini sangatlah langka. Selain itu, sepertinya pada zaman ini juga keberadaan dari buah nirvana sembilan revolusi bahkan lebih langka. Seharusnya ada beberapa di antara mereka tetapi lokasinya benar-benar sangatlah berbahaya. Xiaoyan harus melewati reruntuhan untuk mencapai air terjun aliran balik. Seharusnya ada satu di rawa elf dan jika bukan seorang dengan kekuatan dosian. Mungkin akan sulit bagi mereka untuk bisa sampai ke sana. Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini masih terus bertanya berapakah jauh perkiraan jarak tempat tersebut. Mendengar hal tersebut, sosok tua itu pun segera berkata bahwa jarak bukanlah kuncinya. Hal yang paling sulit adalah monster darah yang tak terhitung jumlahnya yang berada di reruntuhan. Bahkan jika mereka benar-benar bisa melewati reruntuhan, dampak air terjun arus balik akan sangat mencengangkan bagi mereka. Hanya naga lah yang tahu bagaimana melewatinya dengan aman dan rawa elf juga dikelola oleh klan naga. Jika Xiaoyan ingin mendapatkan buah nirvana sembilan revolusi dari mereka, maka Xiaoyan harus mendapatkan izin dari klan naga. Jika tidak, maka Xiaoyan mungkin akan dimusnahkan oleh klan naga. Xiaoyan pun seketika mengerutkan kening setelah Xiaoyan mendengarkan hal ini. Tampaknya jauh lebih sulit untuk mendapatkan buah nirvana sembilan revolusi daripada apa yang dibayangkan. Xiaoyan tidak hanya harus berurusan dengan monster darah tetapi juga dengan klan naga. Tetapi Xiaoyan bukanlah orang yang pantang menyerah dan Xiaoyan pada saat ini memikirkan sebuah hal. Xiaoyan mengingat kristal darah yang bersumber dari tubuh monster darah. Jika mereka bisa mendapatkan kristal darah dalam jumlah besar, maka itu akan membantu Xiaoyan dan yang lainnya untuk meningkatkan kekuatan mereka. Xiaoyan pun menghela nafas sebelum akhirnya Xiaoyan segera berterima kasih kepada sosok tua tersebut. Junior pada saat ini pasti akan melakukan yang terbaik. Ia akan tinggal di klan untuk sementara waktu dan membersihkan semua monster darah yang berada di sekitar. Mendengar hal tersebut, sosok tua dan kianing pada saat ini sama-sama tertegun. Mereka mungkin merasa bahwa Xiaoyan berbicara omong kosong ketika menyebut akan membersihkan monster darah. Sejumlah besar monster darah ini sudah menjadi masalah bagi mereka. Pada akhirnya kianing pun tersenyum masam dan berkata bahwa Xiaoyan tidak mengetahuinya. Pada saat ini ada lebih dari 100 ribu monster darah di sekitar dan ada beberapa monster darah bintang sembilan di antara mereka. Oleh karena itu mungkin akan sangat sulit untuk melenyapkan mereka semua. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun tersenyum sedikit dan melambaikan tangannya. Xiaoyan lanjut berkata cuma 100 ribu. Udah biasa itu mah. Xiaoyan pada saat ini tampak santai dan semua orang di belakang Xiaoyan pada saat ini tersenyum. Melihat hal ini kianing pada saat ini segera mengingat teratai api yang sebelumnya diberikan oleh Xiaoyan. Pada akhirnya kianing pun segera memiliki sedikit kepercayaan kepada Xiaoyan bahwa Xiaoyan benar-benar bisa melakukannya. Xiaoyan pun ragu-ragu sejenak dengan ekspresi berjuang di wajahnya sebelum akhirnya tiba-tiba berlutut di hadapan Xiaoyan. Melihat hal tersebut Xiaoyan pun segera bertanya kepada Xiaoyan apa maksudnya ini. Jika Xiaoyan ada yang ingin dibicarakan maka ia bisa berbicara dan ia tidak harus seperti ini. Xiaoyan mengangkat tangannya untuk membantu Xiaoyan pada saat ini berdiri dan menatapnya dengan serius. Sementara itu mata kianing pada saat ini langsung menjadi lembab. Ia meminta kepada Xiaoyan untuk menyelamatkan ayahnya karena ia sedang sekarat. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan Xiaoyan pada saat ini segera bergegas menuju ke dekat kolam. Xiaoyan segera bisa merasakan bahwa aura kematian di tubuh Raja Putri Duyung semakin kuat. Tampaknya ini adalah akumulasi dari luka selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Xiaoyan pada akhirnya segera menghela nafas dan bertanya kepada kianing mengapa ayahnya terluka begitu parah. Organ dalamnya hampir seluruhnya hancur dan merupakan keajaiban ia masih bisa bertahan sampai sekarang. Xiaoyan pada akhirnya segera menjelaskan bahwa ayahnya telah dikepung oleh lima monster darah bintang sembilan untuk menyelamatkan Xiaoyan. Ia telah menderita luka yang begitu serius dan apakah Tuan Xiaoyan pada saat ini bisa melakukan sesuatu? Xiaoyan pun mengerutkan kening sebelum akhirnya Xiaoyan berkata dengan luka yang begitu serius. Tubuh bagian dalam tidak bisa lagi sembuh dan obatnya tidak banyak berguna terkecuali. Xiaoyan menundukan kelapanya dan berhenti berbicara sementara kianing pada saat ini bertanya dengan cemas. Kianing dengan mata yang bergenang dan kecemasan segera bertanya kecuali apa? Xiaoyan pun segera menghela nafas dan berkata kecuali ada buah nirvana sembilan revolusi sekarang. Mungkin hal itu akan bisa menyelamatkan nyawa dari ayah Kianing. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan pada saat ini Kianing benar-benar lemas. Sekarang dimanakah ia bisa menemukan buah nirvana sembilan revolusi? Apa yang baru saja disebutkan oleh ayahnya benar-benar sebuah kemustahilan bagi Kianing? Ini hanyalah omong kosong karena bahkan langkah pertama dengan melewati reruntuhan yang tertutup rapat dengan monster darah tidak bisa dilakukan sama sekali. Kianing pada akhirnya benar-benar frustasi mengetahui kondisi ayahnya yang pada saat ini tidak bisa diselamatkan. Terima kasih telah menonton!